Masih dalam sosial lebaran, berita duka datang dari industri perfil montana air. Artis senior Mika Wijaya meninggal dunia pada selasa malam. Amarhu meninggal di usia 82 tahun setelah sempat menderita penyakit diabetes dan kanker yang diderita. Keluarga dan kerabat selasa malam datangi rumah duka artis senior Mika Wijaya di Ampera, Jakarta Selatan. Mika Wijaya meninggal dunia di usia 82 tahun karena sakit diabetes dan kanker. Sebelumnya Mika Wijaya sempat dirawat di RSPAD Gatot Sebroto, Jakarta Pusat selama satu bulan. Di hari Raya Idul Fitri, Mika Wijaya ingin merayakan bersama keluarga di rumah. Namun satu hari jelang lebaran, kondisi kesehatan Mika Wijaya menurun. Ya mungkin memang sudah usia, sudah 82 tahun. Ya mudah-mudahan diampuni semua dosa-dosanya. Mudah-mudahan karya-karyanya bisa dikenang selalu sebagai salah satu legenda perfilman Indonesia. Karena memang jiwanya, hatinya hanya untuk perfilman Indonesia. Rencananya almarhumah Mika Wijaya akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu Siang. Satu liang lahat dengan almarhum suami Diki Zulkarnain. Mika Wijaya dikenal berkat perannya di film Tiga Darah Garapan Sutradara Usmar Ismail. Film komedi musikal pada tahun 1956 ini populer hingga saat ini. Kiprahnya di dunia perfilman bahwa Mika Wijaya menangkan tiga piala citra festival film Indonesia. Film terakhir yang dibintangi Mika Wijaya adalah Ayat-Ayat Cinta yang dirilis tahun 2008. Di usia senja, Mika Wijaya masih aktif bermain sejumlah sinetro. Kini Mika Wijaya telah tiada, namun karyanya dikenang sepanjang masa. Selamat jalan sang legenda. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainyus melaporkan.